Indonesia Smart NLP Smart NLP Membangun Indonesia lebih cerdas Smart NLP Bersama tim NLP Indonesia Dan Hindranata Nikola License Master Trainer of NLP pertama Dan satu-satunya di Indonesia Kalau Anda dengarkan lagu di awal tadi ya Dari Ronan Kiting dengan Life is a Rollercoaster Kayaknya hidup kita akhir-akhir ini Hampir sama sama rollercoaster gitu ya Naik turun, pandemi sudah membaik Tetapi ada isu-isu yang membuat Kita jadi takut lagi nih Seperti mungkin kemarin ya Ada hepatitis misterius, cacar monyet Selanjutnya ekonomi global Yang kondisinya ini semakin panas Yang mungkin kita nggak tahu ke depannya seperti apa Tapi mau nggak mau Situasi buruk harus kita hadapi Dengan siap pastinya Dan segala strategi sudah harus kita prepare sejak dini So gimana untuk menghadapi situasi-situasi buruk ke depan Kita akan bahas tuntas selama satu jam ke depan Dalam Smart NLP Selamat malam semua listeners Semoga dalam kondisi yang sehat Kondisi yang baik Walaupun cuaca cukup mendung ya Tetapi semoga perbincangan kami Malam hari ini bisa menghangatkan Anda Ada saya Audrey Juwana yang akan menemani Anda Dan malam hari ini kita kedatangan Coach yang sudah lama nih tidak mengudara Ada Coach Arief Selamat malam Coach Arief Halo Mbak Audrey Apa kabar? Tehat Coach Gimana kabarnya? Udah lama nih nggak main-main Iya puji Tuhan Luar biasa lalu Walaupun masa pandemi Semuanya akan baik-baik Jadi apapun bisa kita atasi Gitu dia gitu ya Kalau kita ngomongin masa pandemi mungkin Ups and down gitu ya Betul Nggak ada abisnya Karena perjalanan pasti akan panjang aja kan ya Begitulah Topik kita malam hari ini gitu ya Kalau kita ngomongin tentang situasi buruk Bayangan kita udah nggak enak banget gitu ya Betul Visualisasi kita sudah buruk sekali Dan bahkan visualisasi kita itu bisa terrealisasi Karena mindset yang cukup buruk gitu So gimana caranya untuk kita menghadapi situasi buruk Nanti kita akan bahas 4 tips dari Coach Arief ya Tapi sebelumnya mungkin boleh nggak sih Coach dijelaskan dulu Sebenarnya normalnya manusia itu ketika menghadapi situasi buruk itu seperti apa Apakah menghindar Takut Atau Justru Ya fight gitu ya Menghilang ya gitu Normalnya ya Normalnya ya Oke Kalau normalnya biasanya manusia yang normalnya ketika menghadapi masalah Maka dia akan ada yang namanya defense mechanism Oke Defense mechanism yang pasti dia akan melakukan Ada 2 ya 2 kadang-kadang bisa muncul 3 Kalau 2 yang pasti ada fight dan flight Yaitu adalah ketika ada kondisi yang membuat stres Dia akan melawan Atau dia menghindar dari problem itu Ya Nah Kenapa sih orang bisa jadi stres Ini yang paling menarik kan Mbak Audrey Yang paling menarik adalah kenapa mereka stres Biasanya setiap orang punya Apa ya Punya keinginan Dia punya impian Yang pengen dia capai Tetapi Sayangnya tidak berhasil Maka membuat dia menjadi down Nah inilah yang sering banget menjadi isu gitu Mbak Audrey Ya memang ideannya sih mereka pasti kabur Atau Ya dia stres Atau marah dan sebagainya Itu normalnya Tapi sayangnya kita tidak normal kan Oke Kita malam hari ini Tidak mau jadi normal gitu ya Kayak Tidak jadi normal Jadi Kita pengen menghadapi situasi buruk ini dengan baik Betul Kita mungkin juga luruskan lagi nih Coach Arief Definisi situasi buruk ini apa Apakah memang situasi yang Tidak sesuai dengan mau kita Atau kita berusaha Nah Nah ini menarik nih Yang menarik situasi pengertian Definisi situasi buruk adalah Situasi yang sebenarnya tidak kita prediksi Yang tidak kita pahami Atau kita ngerasa gelap di depan Nah yang jadi isu adalah Banyak banget informasi-informasi yang kita dapatkan Yang membuat kita menjadi cemas Nah inilah yang kadang-kadang membuat kita Akhirnya tidak bisa berpikir jernih Maka wajar akibatnya ujung-ujungnya Dia tidak berhasil mencapai tujuan Sebenarnya bukan mereka gak ada jalan keluar Mbak Audrey Tapi yang jadi masalah adalah Karena ketika mereka dalam kondisi Udah kayak gitu Nah itu yang membuat mereka akhirnya tidak berhasil Begitu Mbak Audrey Jadi situasi-situasi yang tidak terhindarkan juga Tidak terhindarkan Dan memang kalau ditanya Memang apakah kita bisa menghindari dari problem Enggak, gak mungkin Karena yang namanya kehidupan ada problem Yang tadi Mbak Audrey cerita ya Baru kita kayaknya sebentar lagi udah mau beres nih pandemi Mudah-mudahan, amin Totoanya yang kedua Ada lagi pandemi yang berbeda Totoanya belum belakangan ini ada isu lagi katanya Bakal ada global resesi Waduh, kayaknya cerita makin banyak aja nih Yang agak serem-serem Nah tetapi Ada keputusan dalam kita Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi itu Itu yang makanya saya mau sharingkan Empat tipsnya Mbak Audrey Oke Kalau gitu langsung aja deh coach Kita masuk ke Langsung ya Oke, nah tips yang pertama Yang akan kami sharingkan adalah Pisahkan mana fakta Mana opini Atau opini atau persepsi Nah Kadang-kadang Seseorang itu menjadi stres Karena dia tidak bisa memisahkan Ya Mana yang bener-bener fakta Mana yang opini Kebanyakan yang menjadi problem adalah opini Saya ambil contoh Mbak Yang paling gampang banget Mbak Audrey Yang paling gampang adalah Misalkan contoh Kondisi kayak global Katanya ada gosip Bakal ada global resesi Gitu ya Kondisi gitu ya Memang ada di berbagai negara Ada isu-isu yang bakal ada global resesi Negara mana, negara mana, dan negara mana Tetapi Faktanya memang ada Ada lockdown Di negara tertentu Ada kondisi ekonomi Yang memang kondisinya kurang bagus Di negara tertentu Itu faktanya Tetapi Muncul menjadi sebuah opini Ketika Setiap kejadian di sana Akan berimbas ke negara kita Itu opininya Nah yang jadi problem adalah Apakah opini itu pasti terjadi Apa enggak Belum tentu Yang jadi masalah adalah Kita sudah keburu negatif duluan Kita sudah keburu Kestres duluan Yang akibatnya membuat kita Akhirnya jadi tidak berdaya Itu loh Mbak Audrey Nah makanya pelajaran paling penting adalah Kita pisahkan dulu Mana fakta Mana opini Nah yang paling gampang adalah Apa itu fakta Kan gitu ya Mbak Audrey Nah fakta itu adalah Segala sesuatu Yang kita lihat Dengar dan rasakan Dan itu berupa data Misalkan contoh Di Amerika ada kondisi ekonomi tertentu Di Cina ada kondisi ekonomi tertentu Atau kondisi lockdown dan sebagainya Itu adalah fakta Tapi kalau belum Oh karena kondisi negara ini Kondisi negara ini Terus kemudian ada perang dan sebagainya Ini jangan-jangan Bakal berimbas Itu berarti Opini Nah yang jadi masalah Tantangan kita adalah Itu Mbak Saya ambil contoh lagi Misalkan waktu jaman kita lagi Masa pandemi Di masa pandemi Kita tahu Bahwa faktanya adalah Kalau kita berkerumun Kita berkerumun Ada kemungkinan Akan kena Covid gitu ya Tetapi pertanyaan yang menarik adalah Yang menjadi masalah adalah Begitu kita parno Maka imun sistem tubuh kita Akan menurun Mbak Nah Kenapa bisa begitu Ini yang menarik Mbak Karena pada dasar tadi ya Kalau kita ulang dari awal Bahwa Kenapa sih mereka seteras Karena ketika mereka berharap positif Hasilnya tidak sesuai Maka mereka down Ketika mereka down Maka terpicu Ada hipotalamusnya terpicu Ketika hipotalamusnya terpicu Maka yang terpicu lagi apa? Kortisolnya Ini bahasanya agak berat dikit Kortisol Tapi yang paling sederhananya Adalah kortisol itu Yang akan mengirimkan adrenalin Yang membuat Peredaran darah kita Menjadi lebih tinggi Tensi naik Gula darah naik Dan muncul penyakit lainnya Yang jadi masalah adalah Itu yang membuat tubuh manusia Air ujung-ujungnya Menjadi tidak sehat Karena dia tidak bisa Memisahkan mana fakta Dan mana opini Di masa-masa kondisi ini Yang kita butuhkan adalah Orang yang benar-benar Bisa berpikir jernih Itu sih Mbak Kalau dia tidak bisa berpikir jernih Kayaknya berat banget sih Ngadepin kondisi kayak gini Makanya paling enak Kalau dalam NLP adalah Kita harus pisahin dulu Mana fakta Mana opini Dari situ kita bisa Lebih gampang nge-developnya Gitu Mbak Uduri Jadi memisahkan fakta Dan juga opini Dan mungkin harus lebih Melihat data gitu ya Bisa melihat data Jadi jangan-jangan Katanya Jangan dengerin katanya Jangan dengerin katanya Oke Ini juga menarik nih Coach ya Kalau kita ngomongin fakta Mungkin kita ingat Masa pandemi Itu kan banyak tuh Diungkap fakta-fakta Seperti Kasus COVID-19 hari ini Sekian Matian sekian Nah Bahkan fakta-fakta itu Bisa bikin kita takut Nah ini gimana nih Kita menikapi Fakta nanti Setelah ini kita akan bahas ya Coach Kita break sementara Siap Siap Oke Oksana juga boleh Berkomentar Berpartisipasi Kira-kira Menurut Anda situasi buruk Yang Anda hadapi itu Seperti apa sih Gitu ya Boleh sharing di Note 812 11 12 959 Kami kembali setelah yang satu ini Smart NLP Membangun Indonesia Lebih cerdas 26 tahun Smart FM Network Your truly Business Partner Your truly Business Partner Selama 26 tahun Kami telah menemani Anda Menyinspirasi Menambah wawasan Membuka banyak hal Sehingga bisnis, karir, dan kehidupan Yang Anda jalani Bisa semakin bertumbuh Dan berkembang Menuju ke arah kemajuan Sebagai partner Kami ingin lebih dekat dengan Anda Follow kami di Instagram At Radio Smart FM 959 Berbagai rekaman talk show kami Dengan topik yang menarik Dan sangat bernas Bisa Anda dengarkan Dan Anda simak Di Youtube Channel Smart FM Sekali lagi Di Youtube Channel Smart FM Anda juga bisa mendengarkan kami Dimanapun Tanpa batas Melalui streaming Di www.radiosmartfm.com Atau Anda bisa mendengarkan kami Melalui Jukes Music Yang bisa Anda download Dari Playstore 26 tahun Smart FM Network Your truly Business Partner Your truly Business Partner Berlalu lintas di kota besar Memang akan sering mengalami kemacetan Tapi kalau bisnis atau usaha Anda Tentu tak boleh sampai macet Agar tidak macet Saatnya sekarang Produk dan jasa yang Anda kelola Semakin dikenal Bersama Smart FM Network Business Information Wisdom and Inspiration Bersama Smart FM Network Produk dan jasa Anda Berpeluang semakin dikenal Dipercaya Dan dipilih masyarakat Promosikan produk dan jasa Anda Di Smart FM Network Dengan jangkauan luas Program-program berkualitas Dan inspiratif Kami siap membantu bisnis Atau usaha Anda Lebih sukses Segera hubungi Untuk pemasangan iklan Anda Di 021-638-74090 Smart FM Network Group of Radio Kompas Gramedia Smart FM Business and Inspiration Pastikan ya Anda bersama-sama kami Melalui live Facebook Smart FM The Spirit of Indonesia Kembali Anda ikuti Smart NLP Membangun Indonesia Lebih Cerdas Oke, kembali lagi Dalam Smart NLP Malam hari ini Kita juga undang Anda Untuk berpartisipasi Malam hari ini Dalam WhatsApp kami Di 0812 11 12 959 Dan untuk Anda yang bergabung Dalam channel Youtube kami Selamat malam Anda boleh berkomentar Dan juga absen Yang sedang menyimak Perbincangan kami Mengenai 4 tips Menghadapi situasi buruk Nah, ngomongin tentang Situasi buruk Ini kan kita mungkin Berkacanya ke momen pandemi Gitu ya Coach Betul, betul Cukup ekstrim Karena kita mendadak gitu Masuk Harus lockdown lah Harus WF Dan sebagainya Dan kalau kita ikuti Perkembangan Waktu Beberapa tahun kemarin Itu setiap hari tuh Ada tuh update kasusnya ya Berapa yang meninggal dunia Berapa yang Terkonfirmasi positif Dan bahkan data ini nih Cukup membuat kita takut Gitu Dan bahkan banyak orang bilang Gak usah kebanyakan baca deh Nanti jadi takut sendiri Gitu Nah, ini gimana Sebenernya kita menyikapi Fakta-fakta yang ada Supaya Gak menjadi bumerang juga Kita jadi takut Jadi gelisah gitu Coach Silahkan Oke Nah, ini pas banget nih Ini masuk ke topik Tips kedua nih Tips kedua Pas banget nih Mbak Udi Keren banget nih Kayaknya udah membaca nih Kayaknya Apa kau cari ngomong-ngomongnya nih Nah, di tips kedua Mbak Adalah Kita harus fokus Kepada hal yang bisa kita kontrol Jangan fokus kepada hal yang tidak bisa kita kontrol Saya kasih contoh Misalkan tadi ya Waktu ada berita yang sangat banyak Berita tentang kematian Berita tentang kondisi COVID dan sebagainya Belum berseliuperan dan semua Itu adalah situasi yang kelihatannya tidak bisa kita kontrol Betul kan? Karena informasi itu pasti ada kan? Yang dari media mana dan sebagainya Itu ada Tetapi pertanyaannya adalah Apa yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol dalam hidup cuma empat Mbak Hanya empat nih Apa saja? Pikiran Perkataan Perasaan Dan perilaku Maksudnya gimana nih? Gini nih Pada saat masa pandemi Setiap pagi pikiran kita Harus dimasukkan segala sesuatu yang positif Memang ada beberapa teknik Salah satunya melakukan afirmasi Ada teknik kedua adalah Membaca buku dan sebagainya Kan gitu ya? Nah tugas kita adalah Apa yang harus kita masukkan ke dalam kepala kita? Ini pikiran Karena pada saat kondisi-kondisi yang tertentu Ketika kita membaca Kalau jujur ya Mbak Audrey Waktu pertama kali kondisi pandemi Seminggu pertama saya sempat panik Jujur iya Tujuh hari pertama Ya manusia kan katanya manusia yang normal kan gitu ya Manusia yang normal Karena ini adalah kondisi yang kita tidak pahami Kondisi yang kita tidak mengerti Kok begini? Gitu loh Selama tujuh hari pertama Dan kemudian setelah itu Saya mulai berpikir Riff Lo harus berubah Lo harus cari cara nih Gimana caranya lo keluar dari problem Maka saya ingat Pertama saya pisahkan mana fakta mana opini Yang kedua saya pisahkan fokus kepada hal yang bisa saya kontrol Yang tidak saya bisa kontrol Saya stop Maka saya gak mau pusing Jadi saya pikirkan pikiran saya yang saya kontrol Yang saya kontrol adalah perkataan saya Perkataan maksudnya gimana? Pasti banyak denger cerita ya Mbak Audrey Bahwa kalau kata-kata yang kita ucapkan Bisa berdampak kepada tubuh Bisa berefek kepada tubuh Kan pasti denger ya cerita tentang miracle of perkataan dan air water gitu ya Nah ini yang harus saya jaga Berhenti untuk mengatakan hal yang buruk Atau aduh kondisi badan gue kayaknya gak enak nih gitu ya Bahkan sampai ada guyonan ya Mbak Audrey Guyonannya kayak gini Mbak Audrey Ini tapi tolong ya Ini jangan digunakan untuk orang lain Ini cuma hanya informasi Nanti pendengar nih kalau denger Jangan coba ini Yang sebenarnya gini Mbak Audrey Misalkan contoh kita iseng sama teman kita Ada satu teman kita Kita udah bersepakat nih Kita dengan bertiga Kita mau ngerjain satu orang Nah cerita kita nyamperin Eh bro 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 Kok gue liat kayaknya lu agak pucat ya Nah nanti lucunya nanti ada teman yang nyamperin Kita bilang Eh eh bro bro sini Tuh bener gak Keliatan dia agak pucat Dan lucunya nanti tiga orang bersepakat Mengatakan itu bener-bener pucat Dan lucunya nanti orang itu sakit beneran loh Mbak Audrey Menarik ya Iya 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 Jadi mereka Eh bener ya gue pucat ya Enggak Eh bener bro liat bibir lu Ada aja yang kita buat Dan lucunya mereka percaya Dan itulah yang membuat mereka sakit Ngeri sekali ya Jadi hanya Ketika kita Ketika kita tidak menjaga mulut kita Maka ujung-ujungnya apa Ya tubuh kita jadi sakit Yang ketiga Adalah perasaan kita Nah perasaan kita harus apa Berarti kita harus mengisi Segala sesuatu yang membuat hati kita happy Kita berdoa Walaupun jujur ya pada saat berdoa itu Kita juga Aduh yang sono meninggal Aduh Aduh Yang paling ngerikan sebenernya adalah Yang pas lonjakan kedua kan Bukan lonjakan yang pertama Sebenernya Karena di lonjakan pertama Saya juga kena covid Nah tapi lonjakan kedua Itu yang menarik gitu loh buat kita Nah Jadi kondisi itulah Yang membuat Apa yang harus kita lakukan Kalau saya sederhananya Pada saat saya kena covid Saya kena covid Yang saya pikirkan cuma satu Apa yang mau terjadi dalam hidup saya Saya cuma nanya Apa yang mau terjadi dalam hidup saya Saya jawab Yang mau terjadi dalam hidup saya Adalah umur panjang Yang mau terjadi dalam hidup saya Saya mau berbahagia Apa yang terjadi di hidup saya Saya mau lihat anak-anak saya sampai besar Kenapa itu penting Karena Kenapa itu penting Karena saya mau berbakti Saya mau membuat anak saya bahagia Saya mau membuat Istri saya bahagia Dan sebagainya Itu yang terus saya omongin Kalau nggak mbak Dijamin pikiran saya gak akan positif Munculnya hanya the only one Cuman negatif Makanya saya ngomongnya itu Nah itu yang saya shifting di kepala saya Yang keempat adalah perilaku kita Yang artinya yang saya lakukan adalah Ketika pandemi Karena kebetulan saya fokusnya Di dunia penjualan ya Mbak Jadi saya fokus di dunia penjualan Jadi kalau dunia penjualan berarti Ketika kondisi pandemi Orang lagi di rumah Mereka WFH Tapi ketika mereka ditelepon Misalkan ya ditelepon dari korporat Halo selamat pagi Iya kami dari PT ini Oh mohon maaf orangnya lagi WFH Lah kan lucu ya WFH itu seakan-akan mereka gak kerja gitu Nah itu yang sering banget terjadi Kepada para sales Yang mereka kayak kebingungan Mbak Aduh WFH aduh gue telfon dari mana Saya cuman bilang Fokus pada yang bisa dikontrol Jangan fokus kepada yang tidak bisa dikontrol Dan banyaklah solusi-solusi Yang kita bisa atasi Menghadapi situasi yang tidak bisa dikontrol Puji Tuhan Dalam kondisi pandemi Malah bisnis kami meningkat Empat kali lipat Oh Dari kondisi 2019 Nah berarti pertanyaan menarik dong Kok bisa Ya itu tadi Pisahkan mana fakta mana opini Pisahkan mana yang bisa dikontrol Dan mana yang tidak bisa dikontrol Itu kata kuncinya Mbak Panjang ya Tapi ini benar-benar memang kita Smart FM juga rasakan gitu ya Coach Arief ya Seperti siaran dari Zoom Gak pernah terbayangkan Oleh kami gitu ya Tapi Betul Memang di masa pandemi ini Banyak sekali perubahan-perubahan Yang harus kita terima gitu ya Ya Kami kan juga Butuh kebesaran hati gitu ya Untuk belajar hal-hal baru Nah menurut Coach ini gimana nih Karena kan Kalau kita ngomongin tentang Menghadapi situasi buruk Kita kan harus cepat shifting gitu ya Betul Terima hal yang tidak bisa kita kontrol itu Gimana nih Coach Silahkan Ya Karena aku ingat itu Lepas kejadian itu Pada saat masa pandemi Semua bisnis berubah Shifting Maka yang yang saya lakukan adalah Saya mempelajari teknologi secepat mungkin Yes Mempelajari teknologi secepat mungkin Bagaimana cara menggunakan Zoom Ketika-ketika meeting Toto-nya menggunakan yang bukan hanya Zoom Tapi ada online meeting yang lain Kadang-kadang gitu terjadi Tapi mau nggak mau Harus saya melakukan keep up Karena gini saya sadar Bahwa Segala sound system yang kami miliki Itu kan segala sesuatu Yang bisa kita kontrol Yang artinya kita bisa telepon Kepada orang yang ngajarin kita Kita minta belajar dan sebagainya Dan saya jujur ya Mbak Audrey Saya sempat kursus loh Bagaimana caranya memakai online meeting Sampai bagaimana semua fungsin-fungsinnya Saya belajarin tuh Bagaimana cara pakainya Itu bener-bener saya belajarin dengan baik Mau nggak mau Mbak Karena pada saat itu Kalau kita tidak mengubah situasi kita Kita akan terjurumus Dan kita nggak akan bisa bangkit lagi Makanya Inilah yang saya mau pesen Mungkin ada beberapa hal yang menarik Mungkin juga saya mau sharing kepada Mbak Audrey Kebelumnya berat saya 109 kilo Mbak Audrey Oke Sekarang berat saya Cuman hanya 76 Wow Dan yang pertanyaan menarik Kenapa dari 109 Itu juga situasi buruk ya sebenarnya Kenapa? Karena saya kena Dengan kena problem Paham lah Kalau 109 berarti penyakitnya apa aja Paham ya Udah pasti ya Nggak jauh-jauh dari tensi Nggak jauh-jauh dari Nggak jauh dari gula darah Dan sebagainya Dan penyakit lainnya Dan lucunya Mbak Saya bisa pulih 100% Mbak Oke Dan menariknya Pertanyaannya kan menariknya Apa yang kau cari lakukan? Saya cuma bilang Apa yang bisa saya kontrol Dan apa yang tidak bisa saya kontrol Pertanyaan menarik Mbak Ketika misalkan Saya turunkan berat badan Apakah sudah bisa memastikan Saya akan sehat? Tidak jaminan Apakah ketika saya berolahraga Apakah ada jaminan saya panjang umur? Belum tentu Betul ya Mbak? Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Itiar Berolahraga Makan yang benar Dan sebagainya Saya menghindari gula Saya menghindari karbon Dan sebagainya Itu yang saya lakukan Jadi maksud saya Ketika kita fokus kepada problem Kayaknya sih jalan keluar berat sih Mbak Kita fokusnya hanya solusi Solusi apa yang bisa kita lakukan? Solusi apa yang kita bisa lakukan? Dengan cara itu Itu yang membuat kita Bisa maju melangkah lebih lanjut Begitu juga menghadapi situasi buruk Gitu Mbak Udi Oke Ini sharing pengalaman yang sungguh luar biasa ya Karena Kalau kita lakukan gitu ya Coachnya solusi-solusi itu Mengurangi juga kadar penyesalan kemudian Ya betul Palingnya We must do something Sebelum semuanya terlambat kan Tapi akhirnya pertanyaannya menarik Kita sudah ngelewatin 2 tahun So which is Kita bisa dibilang kita juara Setuju gak Mbak Udi? Kita setuju banget Kita juara loh Kenapa? Karena paling setelah 2 tahun ini Kita bisa melewati dengan baik Maka harusnya apapun yang terjadi Dan ingat Ini belum pernah terjadi Di masa generasi kita Kalau di generasi dulu pernah Di jaman generasi Marcus Aurelius Siapa dia? Salah satu yang dimainkan film Di film Gladiator Oke Tapi itu jaman bahala Bukan jaman kita Nah itulah Maka inilah kita bisa bangga Bahwa kita sudah ngelewatin ini So which is Kira-kira Kita berdoa ya Jangan sampai ada yang lebih berat lagi Tapi paling tidak ini sudah Yang paling tidak kita sudah bisa lewati Gitu Mbak Oke Nah untuk para-para pemenang Yang mendengarkan kita juga gitu ya Coach ya Kita juga ajak sekali lagi Untuk sharing Mungkin ada pengalaman juga Menghadapi situasi buruk Seperti Coach Arief yang Apa ya Shifting gitu di bisnis Terus juga Mengurangi berat badan Atau mungkin ada pengalaman lain Semuanya sharingkan Atau pertanyaan Seperti menghadapi situasi buruk Boleh banget Sharing di 08.12.11.12.959 Nanti dibantu juga Sama Coach Arief gitu ya Untuk menuntaskan Masalahnya Sama-sama kita sharing Dan juga di channel Youtube Masih boleh anda berkomentar Absen ya Ini sudah cukup ramai sekali Selamat malam Dan kita akan break sebentar Untuk tips yang ketiga nanti ya Coach ya Jadi Tetap stay bersama kami Dalam Smart NLP Smart NLP Membangun Indonesia Lebih cerdas Momen ulang tahun adalah momen yang istimewa Begitu pula dengan momen ulang tahun Smart FM Business and Inspiration Ke-26 Your Truly Business Partner Spesialnya ini berdekatan dengan momen ulang tahun Jakarta Kota bisnis dan kota pemerintahan Serta ibu kota negara kita Kira-kira Apa hasilnya Kalau kolaborasi ulang tahun Smart FM Dan Jakarta Ayo Ikutan dalam Smart Business Lunch Edisi spesial ulang tahun Smart FM Dan ulang tahun Jakarta Berkolaborasi dengan Hotel Borobudur Jakarta Ketemu dengan semua narasumber Smart FM Makan bersama Dan dapatkan insight Untuk membangun bisnis anda Tempatnya terbatas Hanya untuk 50 orang Ayo segera daftar dan hubungi 0813-3250-3717 Sekali lagi Hubungi 0813-3250-3717 Ayo Jadi orang yang spesial Di momen spesial ulang tahun Smart FM Dan ulang tahun Jakarta Dunia kini berubah Ragam informasi tersaji Dari berbagai platform Tetapi apakah anda tahu Sejauh mana Kebenaran informasi tersebut Hati-hati dengan Informasi yang anda konsumsi Informasi yang didengar Dibaca Akan tersimpan di pikiran Dan mempengaruhi Keputusan dan tindakan kita Smart FM The Spirit of Indonesia Menjadi sahabat terbaik anda Menghadirkan lebih dari Sekedar informasi yang mehibur Namun mengukap kebenaran Berbagi inspirasi Dan bersama-sama Berawat asal Apakah yang dimaksud Dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang Maka secara otomatis Keuangan berputar itu Akan menipis Di digital Kamu lakukan apapun Rekam jejak digital kamu Dan kapan saja Tinggal dibuka Subscribe YouTube Smart FM Dan mari nikmati Berbagai lainan video Smart FM Di YouTube channel Smart FM Semua kami hadirkan Untuk mengedukasi Menginspirasi Menguatkan Dan bersama anda Merawat asal Smart FM Business and inspiration So pastikan Subscribe YouTube channel Smart FM Mana yang anda pilih Yang biasa saja Atau yang berkualitas Jawabannya Pasti yang berkualitas Yang berkualitas Bukan sekadar terkenal Atau populer Bukan pula Karena terkuat Atau tercepat Berkualitas Terus juga bicara Soal isi Yang menginspirasi Smart FM Business and inspiration Smart FM Hadir dengan Berbagai program Yang menginspirasi Smart FM Bukan hanya Didengarkan di Indonesia Tetapi juga Disapa Melalui media sosial Pastikan Anda memilih Smart FM Media berkualitas Karena isinya Menginspirasi Jadi saya rasa Smart FM Dengan visinya Yang luar biasa Juga sudah Menginspirasi Banyak orang gitu Kami siap Melayani Anda Agar setiap produk Dan jasa Anda Menjadi pilihan utama Segera Hubungi kami sekarang Di 021-633-7783 633-7783 Atau kunjungi Fanpage Radio Smart FM Smart FM Business and Inspiration Smart FM The spirit of Indonesia Kembali Anda ikuti Smart NLP Membangun Indonesia Lebih Cerdas Oke Soal listeners Kamis apa lagi Untuk Anda Yang mungkin baru bergabung Malam hari ini Dalam Smart NLP Untuk Anda Yang ada di Makassar Manado Balikpapan Banjarmasin Medan Bekan baru Palembang Surabaya Yogyakarta Jakarta Ataupun kota-kota lain Yang sedang streaming Melalui aplikasi Jukes Dan juga Youtube kami Selamat malam Kita sedang berbincang Bersama Coach Arief Hari ini topiknya Menarik sekali Supaya kita punya Persiapan Untuk menghadapi Situasi buruk Karena kalau Kita ngomongin Covid-19 Pandemi Rasanya kita Tidak punya Preparation Jadi kita Cukup Kaget Terkejut Tadi Menarik Di sesi yang Kedua Tadi kita bahas Tentang uncontrollable Sama controllable Kadang kita Pengen Ekspektasi kita Itu sama Dengan realita Ada hal-hal Yang tidak Bisa kita Kontrol Itu kurang Kita sadari Gimana nih Coach Karena kan Cukup sulit Untuk merelakan Ataupun Berbesar hati Untuk bisa Melepaskan Keinginan Untuk mengontrol Segala sesuatu Coach Keparan Ataupun tips Silahkan Nah Ini asik Jadi gini Sebenarnya Saya pribadi Adalah dulu Sebelum belajar NLP Saya adalah Orang yang berusaha Mengontrol semua hal Dalam hidup Wah Gitu Pokoknya Kalau Masalah Sampai Anak aja Kalau perlu Gitu ya Pokoknya Semua harus saya Kontrol Karyawan Saya harus Kontrol Apapun Saya kontrol Tapi yang terjadi Kita gak Jauh-jauh Dari Mama Karena Memang Ada beberapa hal Yang ternyata Itu memicut Buat kita Jadi tubuh kita Menjadi tidak sehat Karena kita berusaha Mengontrol semua hal Menariknya Dengan kita Tidak mengontrol Yang tidak bisa Kita kontrol Hidup kita Jadi lebih lusen Lebih santai Yang aku Paling suka ya Baudri Kalau lagi ngobrol Sama Pahing Jadi suka Ngomong gini Pahing Kalau dulu Waktu saya Masih bisa Kontrol semua Dia akan bilang Begini Bro Harusnya Kamu tuh Harusnya Ketika Dengan menggunakan NLP Gak semua hal Harus kamu Kontrol Kamu Kamu lebih Relax lah Lebih relax Pake lah Ilmunya Iya juga Bener juga ya Kadang-kadang Karena kita ngerasa Mungkin kenapa sih Kita kontrol semua Karena kita takut Kita takut Ketika Kita tidak Kontrol Problem terjadi Iya Contoh yang sederhana Misalkan Gitu ya Dulu saya punya ketakutan Kalau gak ada pelatihan Tiga bulan ke depan Itu saya takutnya Minta pun Oke Ya karena pengusaha kan ya Beda kalau sama Pengusaha kan harus bayar gaji karyawan Tetapi lama-lama Saya yang seterus Mbak Which is gak bagus buat saya Makanya Kenapa Saya belajar banget Dengan pahing Bahwa salah satunya adalah Senyum aja Santai Relax gitu ya Jadi Gak perlu Ngotok-ngotok Gitu dalam hidup Nah itulah yang saya lakukan So which is Kita berusaha Menjadi lebih positif Dalam hidup Makanya Kenapa Saya mulai melepaskan Segala sesuatu Yang bisa Tidak bisa Saya kontrol Jadi saya cuman selalu Ngomong gini Kalau ada sesuatu yang Gak bisa saya kontrol Saya cuman ngomong Rif Ada empat hal dalam hidup Ini bener-bener saya ucap ya Rif Hanya ada empat hal Yang bisa saya kontrol Pikiran saya Perkataan saya Perasaan saya Perilaku saya Dan sih ulang-ulang Ini pikiran saya Perkataan saya Perasaan saya Perilaku saya Dan ulang terus Dan lama-lama Akhirnya saya jadi lebih santai Lebih relax Karena kalau gak seterus Wah Benar penyakit Langsung datang semua Gitu ya coach ya Iya aduh Karena memang Lucunya menarik ya Kalau konsep law of attraction Apapun yang kita pikirkan Itu yang kita tarikkan ya mbak Ketika kita mikirkan Yang negatif Itu yang terjadi Tapi pertanyaan menarik adalah Pernah gak dalam kehidupan Segala yang kita takutkan Yang kita takutkan Itu biasanya Terjadi apa enggak Biasanya enggak loh Enggak Betul ya Segala hal dalam kehidupan Enggak semuanya terjadi Artinya Buat apa kita takut Itu gak terjadi Kalau gak terjadi So apa yang harus kita lakukan Ya memang Banyak orang Dekat dengan agama Dekat dengan Tuhan Itu keren banget Itu keren banget Tinggal bagaimana Cara ngelakuinnya Gitu Karena mudah diucapkan Belum tentu Mudah dilakukan Betul 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 Itu bener banget Nah Supaya bagus Kita masuk tips 3 ya Silahkan coach Nah tips 3 Sebenernya sudah dibicarakan Tadi sama mbak Odri Tentang media-media tadi Jadi kalau saya mengatakan Hindari kita panik Oke Panik Hindari panik Karena ketika kita Kenapa bisa panik Gitu kan ya Panik itu Saya ambil contoh yang sederhana Saya ambil contoh yang sederhana Tadi kebetulan Ini saya cerita diri saya ya Saya gak mau cerita orang lain Karena menurut saya Lebih Lebih valid Ketika cerita ya Jadi jangan seakan-akan Saya adalah orang super hebat Enggak juga Kadang-kadang juga ada situasi Misalkan contoh tadi Tadi kan hujan besar banget Dekat rumah saya Rumah saya di daerah Jakarta Selatan Hujan besar banget Nah ketika hujan besar banget Di Jakarta tadi Petirnya lagi menyamber Gila-gilaan Kenceng banget Gitu ya Jadi pertanyaan menarik Karena kamar saya Dekat jendela Yang ke arah luar Which is Muncul parno dong Iya Ya parno Yang parno which is Aduh kalau patirnya Apa Petirnya nyamber Karena petirnya tadi Kelihatan memang Ada menyamber beberapa tempat Gitu kan Dini sampai Kedengeran kan bedanya ya Begitu nyamber Kena benda Atau yang gak kena benda Kedengeran Begitu itu muncul tuh Ada rasa takut tuh saya mbak Itu yang which is Artinya mulai muncul panik kan Kalau saya terusin Jadi panik nih mbak Saya punya pilihan Dalam hidup saya Saya panik Atau Saya hilangkan rasa panik Jadi saya balik lagi Pake rumus satu Rumus satu apa tadi Pisahkan mana fakta mana opini Hujan Betul Ada petir Betul Kedua Biasanya Kan gitu ya Biasanya nih Yang disamber petir Biasanya yang tempat yang tinggi kan Bukan yang rendah Biasanya gitu ya Kecuali ceritanya beda gitu ya Yang kedua mbak Adalah Saya fokus kepada Yang misalnya saya kontrol Yang misalnya saya kontrol apa Ya jendela saya tutup Kan gitu ya Nah Kan gitu loh Nah yang ketiga Yang saya masukkan ke dalam diri saya Adalah Saya memasukkan semua hal Di dalam diri saya Karena kebetulan Saya mendalami Mendalami Apa Agama Mendalami juga agama Karena saya sadar Itu salah satunya Untuk memasukkan nutrisi Yang paling bagus di kepala saya Saya memasukkan segala sesuatu Yang positif di kepala saya mbak Nah jadi ketika Menghadapi situasi itu Saya mempunyai teknik Supaya tidak panik Dengan teknik NLP Yang namanya reframing Atau artinya Mengubah makna Di kepala saya Supaya saya tetap Lebih positif Supaya tidak muncul panik itu Dan tau apa yang terjadi Paniknya hilang loh Ah great Paniknya hilang Begitu panik hilang Santai Ya Santai Nah yang jadi masalah Kenapa orang jadi stress Karena paniknya itu Tidak dibereskan Oke Dibiarkan Maka ketika dibiarkan lama Maka dia akan mengirimkan Kortisol Kedalam tubuh Nah ketika makin panik Maka apa yang terjadi Pasti kita gak akan bisa berpikir Saya kasih contoh sederhana lagi mbak Audrey Ini contoh saya ya Tentang saya Kembali lagi tentang saya Saya kebetulan Bilang-dibilang bisa berenang Saya bisa berenang Tapi gak jago lah Yang penting bisa ya Nah Tapi yang jadi masalah adalah Ketika saya berenang Di tempat yang agak sedikit dalam Saya muncul panik tuh Nah ketika panik Apa yang terjadi mbak Audrey Otak udah gak bisa jalan tuh Otak udah gak bisa jalan Maka apa yang terjadi Muncul lah ketakutan-ketakutan muncul Padahal bisa berenang Maka saya ngomong seperti Riff-Riff-Riff Sebenar Sebenar Lu bisa berenang Lu bisa berenang Itu yang saya lakukan mbak Lu bisa berenang Oh iya 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 Bisa berenang Bisa berenang Tapi kan tapi Nah itu kan muncul ya Nah tapi-tapi itu Muncul dari mana Self-talk negatif Yang muncul di kepala kita mbak Yang membuat kita Menjadi ketakutan Nah ketakutan itulah Yang menuduh kita Bahwa Enggak ada Lu bahaya So kalau saya gak bisa Mengatasi itu Suara kecil ya Inner Suara inner self ya Di dalam diri kita So maka apa yang terjadi Kita akan tambah panik Untuk menghindari panik Apa yang harus dilakukan Nah mungkin saya coba cerita sedikit Dari satu-satu kisah yang menarik Dari Napoleon Hill Pernah tau ya mbak Napoleon Hill Yang membuat buku Bukunya Think and Grow Reads Yang bukunya itu Fenomenal banget Dan dalam bukunya dia Kebetulan Dia juga membuat satu buku Yang menarik Judulnya Unwitting the Devil Nah Di dalam buku Unwitting the Devil itu Ada satu cerita yang menarik Dimana Si pencipta buku itu Mengalami ketakutan Yang sangat kenceng Karena dia Menginterview Hampir 2 ribu Atau 3 ribu Orang gagal Dia menginterview juga Orang sukses Cuman berapa 200 sampai 500 Saya lupa persisnya Tetapi karena dominasi Banyak yang negatif Maka dia ketakutan Ketika Ada kejadian Penerbit bukunya Ditemak mati Dan dia takut Dia dibunuh Sama mafia Dia ngumpet di gunung mbak Dia ngumpet di gunung Karena saking takut parno Begitu dia tau Bahwa Orang yang membunuh itu Sudah ditangkap Barulah dia berani keluar Berapa lama dia ngumpet Kalau gak salah Saya ingat 2 tahun Dia ngumpet mbak Wah lama ya Nah kenapa Karena banyak suara-suara negatif Dari hasil interview orang Berarti kata kunci Untuk menghindari panik adalah Banyaklah bergaul Dengan orang-orang hebat Satu Yang kedua Banyak-banyaklah Mendengar smart FM Yang pasti Kan gitu Kenapa Karena semuanya tentang Yang positif dalam kehidupan Gitu mbak Jadi Pilahlah informasi-informasi Yang berguna dalam hidup kita Oke Pilah-pilah ya Semuanya jangan dimasukin Mentah-mentah Mungkin sulit Pasti akan memfilternya Gitu ya coach Betul Betul Nah kita juga harus Break lagi nih ya coach Oh dicukat banget ya Iya gak kerasa Satu sesi lagi Tapi yang pasti Semoga satu sesi ini Juga bisa Menyempurnakan 4 tips ya Malam hari Sama coach Arief Dan masih kami tunggu juga Respon Anda Nanti kita akan bacakan sedikit ya coach Setelah yang satu ini Pastikan Anda simak Sampai dengan selesai Di jam 8 Smart NLP Smart NLP Membangun Indonesia Lebih cerdas Yang kedua adalah Bagaimana caranya Mencuri perhatian Mencuri perhatian Dari audiens Di menit-menit awal Aku suka banget Dengerin Smart FM Karena dari perbincangannya Bisa mendapatkan wawasan Dan pengetahuan Terutama dalam membangun bisnis Atau ingin berkembang Dalam berbagai bidang Dan sekarang Dengan kemajuan teknologi Semua perbincangan tadi Diramu dengan Sangat-sangat simpel Sehingga Anda langsung Bisa mendapatkan Solusi Atau juga trik Dalam membangun bisnis Atau keuangan Atau ingin mengembangkan Diri Anda Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration Anda bisa klik Bit.ly Slash Spotify Radio Smart FM Sekali lagi Klik Bit.ly Slash Spotify Radio Smart FM Dan nikmati Berbagai inspirasi Untuk menjadi Yang terkini Smart FM You're truly Business Partner Smart FM Business and Inspiration Part of KG Radio Network Beragam bisnis Semakin berkembang Di era digital Semua berlomba Mencapai penjualan tinggi Mendapatkan konsumen Sebanyak mungkin Dan Perlombaan Dan Kemenangan anda Dalam perlombaan Be smart With Smart FM Smart FM Hadir di 10 kota Di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Bekanbaru Palembang Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado, segera hubungi tim marketing Smart FM di 021-633-7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta Business and Inspiration Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Juks Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, you're truly business partner. Smart FM, business and inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, kembali Anda ikuti Smart FM, kembali Anda ikuti Smart FM. Oke, masuk ke sesi terakhir small listeners dalam Smart NLP. Ini menjadi topik yang menarik sekali ya. Menghadapi situasi buruk gitu. Sebagai manusia, kita nggak tahu gitu ya Coach, ya ke depan akan akan jadi apa. Dunia akan seperti apa. Atau bahkan kayak 1 jam ataupun 2 jam nanti pun kita nggak tahu nih akan jadi apa. So, kita akan bacakan beberapa responsable listeners yang mungkin pernah memasuki masa-masa buruk nih, Coach. Ini dari Ibu Anin, Ibu Anin yang mengatakan benar setuju sama Coach Arief bahwa masa pandemi kemarin menurut saya menjadi sebuah situasi yang buruk ya, karena jujur kita belum pernah merasakan situasi seperti ini sebelumnya dan harus banyak beradaptasi. Jadi, tapi ternyata saya sadari, ternyata saya bisa juga, walaupun awalnya cukup takut-takut juga nih, Coach. Keren, Anda juara. Yes, kongresi Ibu Anin. Dan selanjutnya ini dari, oke, aku pilih beberapa aja ya, dari Pak Ariefin di Bogor, selamat malam. Coach, menarik mengenai menghadapi situasi buruk ya, tapi gimana nih kalau kita selalu overthinking gitu ya, rasanya tuh kepo banget, ataupun penasaran banget sama masa-masa yang akan datang dan ketergantungan untuk cari informasi nih, Coach. Ini tuh kadang gatel gitu di tangan ya, ini lagi apa yang in, apa yang in gitu. Gimana, Coach? Aduh, sebenarnya nggak salah juga sih nyari informasi yang masa depan ya, tapi pertanyaan menarik adalah apakah benar masa depan itu informasinya bisa kita pakai? Nggak bisa, kecuali kalau pakai buat standar untuk melaporkan, melakukan forecast untuk penjualan yang mungkin kita bisa lakukan gitu ya. Tapi kondisi yang bisa saya mengertikan begini gambarannya sih. Saya paling suka dengan salah satu konsep yang disebut namanya, jadi ada satu buku terkenal, judulnya Good to Great. Buku Good to Great itu penulisnya adalah Jim Collins. Dia melakukan penelitian, ada satu bagian yang dia mengatakan kenapa perusahaan di Fortune 500 itu bisa bangkut dan yang bisa sukses. Ada satu kalimat yang disebut adalah Stockdale Paradox. Terus terang, ini jadi tanda tanya nih, apa artinya Stockdale? Ya singkat ceritanya saya kasih gambarnya yang sederhana, Stockdale Paradox ngomongnya sederhana. Satu, kita meyakini bahwa kita menang, berarti positif tingginya, tapi di lain pihak kita harus melihat realita yang ada. Berarti memikir yang negatif. Satu, memikirkan sesuatu pasti penang, tapi sambil melihat realita. Supaya kita bisa jalan. Kenapa? Karena apakah ketika kita berpikir positif terus juga menjadi bagus? Nggak. Apakah berpikir negatif terus juga bisa jadi bagus? Tidak juga tentunya. So, idealnya adalah yang disebut namanya Stockdale Paradox. Jadi pemikiran yakin menang, sambil melihat yang ada. Bagaimana dengan pemikiran overthinking? Jawabannya sederhana. Overthinking, silakan memikirkan sesuatu, tapi jangan sampai nggak bisa tidur gitu ya. Tapi sambil melihat apa yang bisa kita lakukan di masa ini. Jadi di masa ini, saya ambil contoh yang sederhana. Misalkan contoh, saya melihat di masa depan nih. Karena misalkan Pak Presiden sudah memberikan aturan. Aturan mengenai masker. Berarti masker kan kelihatannya bakal direview lagi 6 bulan ke depan. Kan gitu ya? Kemarin saya lihat kalau nggak salah, Pak Presiden ada acara di mana, dia sudah mulai melepas-melepas masker. Ini udah tanda-tanda nih kan berarti ya? Nah, jadi buat saya, saya harus melihat fenomenanya karena mana nih. Nah, jadi ketika kita melihat ke bisnis, kalau ditanya, fenomena bisnisnya apakah, kan dulu pernah ada cerita, ini kayaknya kita nggak akan balik ke back normal, tapi kita akan balik ke new normal. Tapi kalau saya lihat, kelihatannya ada gejala-gejala balik normal, ada loh sebenarnya. Sekarang. Walaupun mungkin ada tambahan baru. Tambahan barunya apa? Ya, cara perilaku kita mencuci tangan, dan sebagainya, itu udah ada. Tapi fenomena kita untuk melepas masker, kayaknya juga sudah mulai ada tuh. Tapi di lampinya kadang-kadang kita udah kepake, lupa gitu kan, masih ada di sini. Nah, kan ada joke-joke yang lucu di TikTok gitu ya. Yang mana dia kesannya senyum, tapi mulutnya sebenarnya cemberut gitu kan. Jadi artinya, itu yang akan menjadi isu di masa depan. Jadi artinya overthinking, so which is, jangan lah. Paling nggak kita melihat, paling nggak, kalau buat saya, kita melangkah satu step, satu step, satu step dulu. Itu dulu yang pasti bisa dilakukan sih. Begitu, Maudri. Ya, jadi nggak usah terlalu besar lah mikirnya gitu ya. Mungkin gitu ya. Daripada nggak bisa tidur, jalan-jalan aja dulu. Jadi istilahnya gini, kesulitan kita hari ini, kesulitan hari ini cukup lah hari ini aja. Kesulitan besok, besok aja kita mikirin. Usah capek-capek gitu ya. Iya lah, hidup happy-happy aja. Happy-happy aja. Oke, Coach, rasanya kita harus langsung bahas ke tips yang keempat. Tips yang keempat ya? Silahkan. Oke, kita ngebut ya, ngebut ya. Oke, tips keempat adalah, saya paling suka menggunakan salah satu teknik adalah melihat masa depan gemilang. Oke. Dengan teknik NLP yang disebut namanya tekniknya timeline. Sederhananya, saya sederhananya adalah, Saya harus membayangkan di masa depan, diri saya yang sudah mengatasi problem semuanya. Oke. Misalkan di masa pandemi, saya harus melihat diri saya, misalkan contoh waktu masa pandemi tahun 2020, saya harus melihat saya bisa, perusahaan saya bisa jalan dengan baik. Nah, ketika saya melihat perusahaan yang bisa berjalan dengan baik, apa yang harus saya lakukan di setiap langkah dari masa depan ke masa sekarang, di balik. Iya. Ya. Atau, di tahun 2021, saya harus melihat apa yang terjadi pada perusahaan saya, dan saya melihat kebalik. Begitu juga, kalau teman-teman mau melihat ketika ada situasi buruk, misalkan krisis, misalkan terjadi global krisis atau apapun, yang harus Anda lakukan adalah, melihat Anda sudah melewati, dan Anda balik pelan-pelan apa yang harus Anda lakukan langkah-langkahnya. Dan saya yakin dengan cara itu, kita akan dapat jadi di ide, oh iya ya, benar juga ya. Kayak begitu, Mbak. Oke, ini menarik gitu ya, Coach ya. Dan pastinya juga akan menjadi pengingat gitu, untuk kita, kalau-kalau gitu ya, ke depan. Kalau-kalau. Situasi buruk, tapi kita nggak mengharapkan ada situasi buruk. Betul, betul. Jadi, kita happy-happy aja. Intinya adalah lewatin aja. Intinya kita bayangin, kita lewatin. Sudah lewat. Kalau sudah lewat, maka kita bisa bikin rencana, kan? Iya. Kalau sudah lewat, kita bisa bikin rencana. Jangan, rencananya dibalik, Mbak. Jangan dilihat dari masa sekarang ke masa depan. Tapi lihatnya adalah dari masa depan, dibalik ke belakang. Jadi, rencananya apa? Oke. Itu dia satu tips ya, terakhir ya, Coach ya. Yes, yes, yes. Nah, untuk juga merangkumkan gitu ya, dan juga mungkin ada small listeners yang baru bergabung nih, Coach, sama kita, tapi nggak dengerin tips yang pertama, kedua gitu. Boleh. Boleh di-highlight, apalagi nih, apa-apa saja yang mungkin harus menjadi pengingat kita, dan juga preparation kita untuk menghadapi situasi buruk. Silahkan, Coach. Jadi, ada empat tips yang bisa saya sharingkan. Tips yang pertama adalah, pisahkan fakta dengan opini. Karena dengan ketika kita melihat opini, kita akan makin takut, jadi pisahkan. Yang kedua adalah, fokus kepada hal yang bisa kita kontrol, bukan fokus kepada yang tidak bisa kita kontrol. Yang ketiga, hindari panik dengan cara apa? Memasukkan informasi yang positif bahwa hidup kita, jangan informasi yang tidak berguna, karena itu akan membuat kembang kita parno. Dan yang keempat adalah, melihat dari masa depan dibalik ke masa sekarang. Dalam artinya, melihat bahwa kita sudah melewati dan berhasil sukses, dan apa langkah-langkah step-stepnya ke masa sekarang. Gitu, Mbak Audrey. Dan mungkin satu lagi yang sering disebut pahing juga, be mindful gitu ya, Coach. Oh iya, be mindful itu keren banget. Karena, be mindful itu kan artinya dia menyadari keadaan dirinya kan. Dia menyadari keberadaan dirinya, ketika misalkan dia lagi makan, dia lagi melakukan apa, semua disadari secara parno. Iya, jadi kita lebih fokus ke apa yang saat ini terjadi gitu ya. Betul, fokus pada saat ini yang terjadi. Jangan fokus kepada ketakutan, karena panik which is tidak membuat kita lebih baik, dan belum pernah ada cerita kan. Panik membuat hidup kita tambah sukses, tidak ada. Yang ada, panik membuat kita tambah galau. Jadi, semoga empat tips ini bisa menjadi, apa ya, preparation kita untuk menghadapi situasi, walaupun di luar gitu ya, Coach. Ya, banyak hal yang terdengar, terlihat, menakutkan, sangat buruk gitu. Tapi, kalau kita punya dan lakukan, Pak tips ini, semoga bisa kita lewati lah segala hal-hal ini. Dan jadi juara yang tentunya. Dan jadi juara. Ya, sekarang kita semua sudah jadi juara nih untuk melewati pasal panik. Ya dong, kita harus bisa jadi juara. Karena, ini tidak pernah ada di generasi sebelumnya, ini ada di generasi kita. Jadi, kita bisa sanggup melewatinya. Oke, dan maksudnya, small listeners, ini loh, kita sudah di ujung perbincangan kita. Thank you, Coach. Sama-sama. Sharing di Smart NLP, kita tunggu kehadirannya next time ya. Dan sehat-sehat selalu, Coach. Sukses. Thank you, Makbi. Thank you semua. Dan juga, small listeners, yang mendengarkan, terima kasih banyak. Yang sudah merespon juga, terima kasih banyak. Next time, kita akan sharing-sharing kembali, seperti biasa dalam Smart NLP setiap Kamis, dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Dan setelah ini, jangan kemana-mana, akan ada sehat selaras bersama dengan Dr. Abidin ya. Waktunya kami pamit. Saya Udri Juwana. Dan saya Coach Antonius Arief. Smart NLP. Mari bangun Indonesia. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax